Halo everyone, welcome back again So kali ini gue akan update salah satu token mempopuler kedua yaitu Siba Inu Dimana kali ini ada beberapa informasi yang bakal gue sampaikan kepada kalian Khususnya untuk RV dan juga holders dari token Siba Inu Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap Dior Do your own research Disini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual coin-coin dan juga token-token yang gue bahas So apa pun risikonya, gue tidak ikut bertanggung jawab Oke jadi terakhir gue update dari token Siba Inu sekitar satu hari yang lalu Dimana adanya suatu rumor yang katanya salah satu pengembang utama dari token Siba Inu Yaitu Sito Sikusama bakal meninggalkan proyek Siba Inu ketika dari beberapa proyek-proyek unggulan tersebut itu telah diselesaikan Dan kali ini pun ada sekitar 3 berita yang bakal gue sampaikan kepada kalian sebagai RV dan juga holders dari token Siba Inu Dan tentu poinnya sangat-sangat menarik Dan tetap mengurangi rasa hormat gue untuk teman-teman semua So disini gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini Dan yang baru mampir atau yang baru menemukan channel ini silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu Walaupun gue tidak memaksa kalian untuk subscribe channel ini Oke jadi seperti biasa sebelum lanjut ke poin inti pembahasannya Kali ini kita akan cek mengenai kondisi market cryptocurrency dan juga mengenai harga dari token Siba Inu Apakah kali ini sedang terjadi keningan atau sedang terjadi koreksi Dan ternyata untuk kondisi market cryptocurrency saat ini sedang terjadi koreksi Dan bahkan untuk kondisi market cryptocurrency secara global pun sama Sedang terjadi penurunan sekitar 1,34% Dan bahkan disini untuk Bitcoin mengalami penurunan di atas 1% Ada Ethereum mengalami penurunan di atas 2% Begitupun juga dengan beberapa altcoin Wow memang sekarang ini kondisinya sedang tidak baik-baik saja Jadi hampir rata-rata altcoin sedang terjadi koreksi Dan bahkan termasuk Siba Inu sendiri pun ya disini sedang terjadi penurunan hampir 3% Dan bahkan bukan hanya dalam sebuah harga yang terjadi penurunan Begitupun dalam sebuah peringkat Kali ini telah menduduki di peringkat ke-18 Yang sebelumnya itu menduduki di peringkat ke-16 Bahkan sempat menyentuh di peringkat ke-15 Tapi dalam seminggu terakhir token Siba Inu masih mengalami kenaikan sekitar 7,24% Nah jadi kurang lebihnya seperti ini Dan bahkan Siba Inu pun menjadi top trending pada token market cap setelah Bitcoin Jadi yang pertama yang top trending hari ini adalah token PP Kedua Bitcoin yang ketiga ada token Siba Inu Oke jadi untuk informasi lebih lengkap dan lebih lanjutnya seperti apa Sogak perlu banyak wasabasi Kita langsung saja masuk ke sumber informasinya Oke untuk informasi yang pertama Dimana disini ada salah satu media yaitu coingap.com Yang telah membagikan suatu informasi terkait akun twitternya Siburn Yang telah didedikasikan sebagai memberikan suatu informasi Dari tingkat pembakaran ataupun mekanisme pembakaran token Siba Inu Yang telah terjadi baik setiap detik, setiap menit, dan setiap hari Nah jadi kurang lebih informasinya adalah akun twitter pembakaran Siba Inu ditangguhkan Tag Elon Musk dan juga Linda salah satu CEO baru di twitter Akun twitter Siba Inu Burn tiba-tiba ditangguhkan menyebabkan spekulasi Dan juga khawatiran tentang praktik moderasi twitter Nah jadi dengan adanya suatu penangguhan akun twitter Siba Inu Burn Disini pun mendapatkan suatu tanggapan dari beberapa army dan juga komunitasnya token Siba Inu Yang mempertanyakan kira-kira ada apa dibalik semua itu Ya dan bahkan spekulasi pun dan juga khawatiran ini muncul dari kalangan komunitasnya token Siba Inu Tetapi dalam sebuah perkembangan yang luar biasa Akun twitter Siba Inu Burn yang dikenal karena kehadirannya yang aktif dalam komunitas kripto Dan telah tiba-tiba ditangguhkan menarik perhatian karena pemegang akunnya Menandui tokoh berpengaruh Elon Musk dan juga CEO twitter baru yang bernama Linda Dan dalam permohonan mereka untuk dukungan dan juga resolusi Nah jadi disini dengan penangguhan akun twitter Siba Inu Burn Disini pun akun tersebut telah menandai dari Elon Musk dan juga CEO baru di twitter yang bernama Linda Jadi dia mempertanyakan gitu ya kira-kira apa kesalahan yang telah diperbuat oleh akun twitter tersebut Sehingga twitter menangguhkan secara tiba-tiba Namun penangguhan akun pembakaran Siba Inu, akun twitter Siba Inu Burn Telah mendapatkan daya tarik yang signifikan di antara komunitas kripto Untuk keterlibatan dan juga pembaruan terkait dengan Siba Inu Dan terutama tentang tingkat pembakarannya Pembaruan terakhir mereka adalah 11 jam yang lalu dan sekarang mereka mencuit tentang meminta alasan penangguhan Menandui Elon Musk dan juga CEO baru di twitter yang bernama Linda Yaccarino Nah jadi disini akun twitter Siba Inu tersebut yang telah didedikasikan untuk memberikan suatu informasi Mengenai mekanisme pembakaran token Siba Inu Setelah 11 jam yang lalu akun tersebut itu telah ditangguhkan oleh twitter Tetapi disini akun tersebut itu telah meminta alasan penangguhan Kepada Elon Musk dan juga CEO baru di twitter yang bernama Linda Yaccarino Nah jadi mengenai penangguhan akun Siba Inu Burn tersebut itu tidak diberikan alasan yang lebih spesifik Kira-kira sumber utamanya itu dari mana Sehingga twitter ini menangguhkan akun tersebut ya Tetapi sampai dengan sejauh ini informasi tersebut itu belum ada suatu kejelasan sama sekali Baik dari pihak twitter maupun dari Elon Musk dan juga CEO baru di twitter yang bernama Linda Yaccarino Tetapi sekali lagi yang perlu kalian perhatikan dengan adanya suatu informasi seperti ini Tidak ada kaitannya sama sekali terkait penurunan ataupun kenaikan harga dari token Siba Inu Dan untuk informasi yang kedua dimana disini ada salah satu media yaitu dailycoin.com Yang telah membagikan suatu informasi dari kenaikan tingkat pembakaran token Siba Inu Disini Siburn memicu naik 6.936 persen mendongkrak Siba Inu di atas support utama Nah jadi tingkat pembakaran token Siba Inu telah terjadi kenaikan hampir 7.000 persen Atau lebih tepatnya di 6.936 persen Wow ini tinggi sekali gitu ya Tetapi kira-kira berapa jumlah token Siba Inu yang telah dibakar Sehingga dalam sebuah mekanisme pembakaran tersebut itu mengalami kenaikan hingga ribuan persen Dan disini pun ada sekitar 3 poin yang telah membagikan suatu informasi Dari perkembangan token Siba Inu Di poin yang pertama Siba Inu mendapatkan kembali dukungan kritis dalam upaya ribuan terbaru Poin yang kedua Siburn mencatat 341,5 juta koin terbakar dalam 24 jam terakhir Dan di poin terakhir Metricon Chain memberikan sinyal campuran untuk Siba Inu dan juga Boat Nah jadi kurang lebih inilah 3 poin penting dari token Siba Inu yang telah dituliskan dalam sebuah artikel tersebut Dan meme koin Siba Inu yang populer kembali ke posisi 15 Biasanya berdasarkan market cap pasar global Mencetak keuntungan 13,6% dalam 24 jam terakhir Pergerakan bulis koin dogi sebagian besar dipicu oleh peningkatan tingkat pembakaran Siba Inu Oke jadi disini ada yang sedikit ingin gue klarifikasi juga gitu ya Dengan adanya suatu penulisan artikel dari kenaikan harga Siba Inu Nah tetapi disini pada saat penulisan artikel tersebut Posisi dari token Siba Inu sedang menuduki di peringkat ke-15 Walaupun saat ini sedang terjadi penurunan dalam sebuah peringkat Dan bahkan Siba Inu menuduki di peringkat ke-18 Tetapi mengenai peringkat tersebut itu tergantung dari kapitalisasi pasar global Maupun dari kapitalisasi pasarnya token Siba Inu itu sendiri Dan disini yang perlu kita catat juga ya Dari token Siba Inu memang telah mencatat keuntungan Atau mengantongi keuntungan sekitar 13,6% Dalam 24 jam terakhir pada saat penulisan Tetapi disini yang perlu kita perhatikan adalah ya Pergerakan bullish coin dogi sebagian besar dipicu oleh peningkatan tingkat pembakaran Siba Inu Sekali lagi tingkat pembakaran tersebut itu bukan salah satu alat Untuk meningkatkan dalam sebuah harga maupun penurunan harga Karena kenaikan harga itu ya tergantung dari seberapa kuat Sibayar tersebut itu Yang telah membeli dari token Siba Inu Yang bisa mendorong dari token Siba Inu mengalami kenaikan Ya jadi bukan hanya dalam sebuah mekanisme pembakaran Yang menjadikan salah satu faktor utama untuk kenaikan dan juga penurunan harga token tersebut Tapi disini menurut artikel tersebut Mungkin sebagian besar ini dipicu dengan peningkatan dalam sebuah mekanisme pembakaran token Siba Inu Yang telah berhasil meningkat hampir 7.000% Dan bahkan disini pun ada akun Twitter Sibir Inilah akun Twitter yang telah ditangguhkan secara tiba-tiba Ataupun secara mendadak oleh Twitter Ya jadi disini Sibir ini adalah salah satu akun Twitter Yang telah didedikasikan untuk memberikan suatu informasi Dari tingkat pembakaran harga dan sebagainya dari token Siba Inu Kurang lebih seperti inilah Informasi-informasi yang selalu diberikan oleh akun Twitter Sibir tersebut Yang kali ini sedang ditangguhkan oleh Twitter Dan untuk informasi yang terakhir Dimana disini pun ada salah satu media yaitu YouToday Yang telah membagikan suatu informasi dari token Siba Inu Mungkin ini pun salah satu faktor dari koreksinya harga token Siba Inu Baik hari ini maupun di hari kemarin Karena disini Siba Inu 26 triliun telah diamankan level harga ini Nah tapi yang perlu kita perhatikan Kata aman disini tidak seperti kata aman biasanya Mungkin yang biasanya itu mengamankan token Siba Inu Dari beberapa investor yang telah mentransfer dari exchange ke wallet Karena memang tujuannya itu untuk di hold dalam jangka panjang Tapi kata aman disini yang dimaksudkan adalah Sekitar 26 triliun telah diamankan mengenai investor Yang telah men-take profit atau mengamankan dari segi keuntungannya Sehingga token Siba Inu pun telah terjadi koreksi ya Karena 26 triliun token Siba Inu yang telah diamankan itu ya di level harga ini Artinya kan ini adalah salah satu zona supply dari token Siba Inu Yang telah berhasil dibuang oleh beberapa investor Dengan total 26 triliun token Siba Inu Dan disini pun Siba Inu telah menghadapi level resistance utama lainnya Sebelum mendapatkan pijakan di atas 0, ada sekitar 5 zero di belakang koma 8 USD Ya artinya sekitar 26 triliun token Siba Inu ini dibuang di area tersebut Dan dalam dunia kripto karasi bersifat dinamis dan juga Siba Inu tidak terkecuali Menurut metrik terbaru indikator in out of money around price ataupun IOMAP Menunjukkan ke level signifikan di 0, ada sekitar 5 zero di belakang koma 8 dolar Dimana sekitar 26 triliun token Siba Inu saat ini berada Ya jadi memang sudah jelas sekali bahwa 26 triliun token tersebut ini Telah dibuang pada saat Siba Inu mencapai harga di area 0, ada sekitar 5 zero di belakang koma 8 USD Tapi disini pun kita bisa mendapatkan suatu benang sarinya gitu ya Jadi memang untuk harga kripto karansi ataupun suatu aset Baik untuk token Siba Inu atau beberapa aset yang lain Semua itu sifatnya dinamis ataupun fluktuatif Jadi siapapun mereka tidak bisa menebak dalam sebuah harga token tersebut Karena harga token tersebut itu bisa silih berganti Baik naik ataupun turun setiap detik, setiap menit dan juga setiap hari Nah jadi gue rasa buat teman-teman semuapun udah faham mengenai fluktuasi harga dalam suatu aset tersebut Baik untuk token Siba Inu ataupun beberapa aset yang lain Dan indikator IOMEV adalah alat yang berguna untuk memahami distribusi mata uang kripto di berbagai tingkat harga Dan ini mengidentifikasi biaya rata-rata di mana token dibeli untuk setiap alamat dengan saldo Jika harga saat ini lebih tinggi dari biaya rata-rata ini Dan alamat dianggap in the money jika harga saat ini lebih rendah Dan alamatnya adalah kehabisan uang Indikator menganalisis klaster dalam kisaran kurang lebih 15% dari harga saat ini Nah jadi menurut artikel tersebut indikator IOMEV ini adalah salah satu alat yang berguna Untuk bisa memahami dan juga mengidentifikasi di mana token tersebut itu akan dibeli dan juga dijual Dan mengenai tampilan dari indikator IOMEV kurang lebih seperti ini Dan bahkan di sini pun ada zona di mana untuk resistance utama dari token CBNU Dan bahkan ada sekitar 26 triliun token CBNU yang telah dibuang ataupun dijual Di kisaran harga 0, ada sekitar 50 di belakang, 8 USD Tapi sekali lagi yang perlu gue ingatkan Indikator tersebut itu tidak akan berguna untuk kalian sebagai investor jangka panjang Jadi mungkin indikator tersebut itu bisa berguna untuk beberapa orang yang hanya untuk trading jangka pendek Dan juga scalping-scalping biasa Nah mungkin itu aja informasi-informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian Mengenai update yang terbaru dari token yang populer kedua yaitu Siba Inu Apabila kalian memiliki opini pribadi ataupun pendapat pribadi Silahkan tuliskan di kolom komentar Oke sampai jumpa, saksikan di the next video video gue selanjutnya Salam cuan, salam profit, bye bye